Intro Tinggal hitungan hari lagi, tahun 2023 akan berakhir. Di penghujung tahun 2023 ini, musibah dan bencana sudah mulai menjadi. Gunung Marapi di Sumatera Barat meletus, tidak ada satupun yang tahu bagaimana keadaan zaman di tahun 2024 mendatang. Seperti halnya di akhir tahun 2023 ini yang masih menyimpan misteri. Ternyata ramalan serta prediksi dari orang terdahulu mengenai tahun kenap ini sudah pernah disampaikan. Percaya atau tidak, ternyata banyak yang telah terbukti. Ramalan Prabu Jayabaya menyebutkan tahun 2024 atau zaman Kolosuroto. Dan sehabis itu, ganti zaman yang dalam ramalan jangka Jayabaya disebut akan menemui kiamat kubro. Akankah ramalan Prabu Jayabaya di tahun genap 2024 benar adanya? Mari kita simak ulasan selengkapnya hanya di Aliku Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi karena semua ini gratis. Misteri tahun 2023 perlahan sudah terpecahkan. Bencana, konflik, kejadian besar yang berdampak bagi kehidupan umat manusia, serta tahun politik yang semakin memanas. Lantas, seperti apakah prediksi serta ramalan yang akan terjadi di tahun 2024? Akankah lebih mengerikan dibanding tahun 2023? Mari kita mulai dengan Ramalan Prabu Jayabaya. Dalam ramalan jangka Jayabaya yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157 yang bergelar Sri Maharaja Sriwameswara Madu Sudana Wataranindita Parakrama Dikjaya Tungga Dewanama Jayabaya Lancana Ramalan Jayabaya atau sering disebut jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para bujangga. Asal usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab musasar yang digubah oleh Sunan Kiri Praben. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi baik pertama kitab musasar yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan Jayabaya itu, dikatakan akan datang suatu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tetapi setelah masa yang paling berat itu akan datang saman baru, saman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, saman kemasan nusantara dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya sang ratu adil atau satrio piningit. Ramalan tiga terakhir, yakni zaman kalisegoro, artinya zaman air, yang lamanya kurang lebih 700 tahun surya, mulai periode Paku Buwono keempat hingga Kiamat Kubro. Kolosegoro atau periode penghabisan dari Trikala adalah gambaran Indonesia saat ini. Dan semua sudah dijelaskan oleh Prabu Jayabaya dalam kitab-kitab gunung yang masih menggunakan huruf Kawi. Zaman Kolosegoro ini dibagi menjadi Sabto Maloko atau tujuh jaman yang periodisasinya masing-masing 100 tahun. Kedua, Zaman Kolosekti atau Zaman Kuasa. Di zaman ini, orang berebut kekuasaan, mulai dari Sinuhun Sedok Rapya hingga Amangkurot ketiga, yaitu di tahun Suryo 1501 sampai 1600. Ketiga, Zaman Kalijodo yang berarti Zaman Unggul di mana di Tanah Jawa banyak orang unggul di antara yang lainnya dan banyak orang gila hormat. mulai Raja Amangkurot keempat di Kartosuro hingga Sultan Pakubwono kelima di Surakarta yaitu tahun Surya 1601 hingga 1700. Keempat, Zaman Kolobendu Zaman Sengsara dan Angkaramurkah di mana banyak orang Jawa lupa akan Jawanya dan banyak orang menderita. Periodisasi ini dimulai dari Pekubwono keempat yakni tahun Surya 1701 hingga 1800. Kelima, Zaman Kolosubo Zaman Sukaria di mana di Tanah Jawa banyak orang bersuka cita dan hidup berbahagia mulai dari Raja Harucokro ke-1 sampai ke-3 yaitu mulai tahun 1821 sampai 1900. Keenam, Zaman Kolosubogo yaitu artinya Zaman Tersohor di mana banyak orang Jawa yang mengejar ilmu pengetahuan memperluas pelajaran dan mengutamakan kepandaian. Banyak tokoh-tokoh pergerakan yang lahir dan membuktikan diri di awal abad ke-19. Periodisasi ini dimulai dari tahun Surya 1991 hingga 2000. Ketujuh, Zaman Kolosuroto yang berarti Zaman Halus di mana di Tanah Jawa banyak orang yang manis budi dan lemah lembut yang dimulai tahun Surya 2001 sampai 2100 dan sehabis itu ganti zaman yang dalam ramalan jangka Jayabaya bakal disebut akan menemui kiamat kubroh lantas yang dimaksud kiamat kubroh ini adalah penghabisan kiamat yang sebenarnya hanya Allah subhanahuwata'ala yang tahu sebab kematian rezeki jodoh dan kiamat adalah rahasia Allah subhanahuwata'ala Sri Aji Joyabaya disebut memiliki ratusan ramalan soal masa depan nusantara dia meramal nusantara dari masa runtuhnya kerajaan kediri hingga sekarang di antara ratusan itu ada delapan ramalan yang sering dikaitkan dengan peristiwa di tanah air berikut beberapa ramalan Prabu Joyabaya yang terkembuka dan tersohor di nusantara besok yang besok kereta tanpa jaran kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda tanah jawa galungan besi pulau jawa bergalung besi perahu melaku yang duhur awang-awang perahu berjalan di angkasa kali hilang ke dunge sungai kehilangan mata air pasar hilang kumandang pasar kehilangan suara ikut tondo yang tekani zaman Joyabaya wis jeda itulah pertanda zaman Joyabaya telah mendekat bumi soya suwe soya menggeret bumi semakin lama semakin mengerut sekilan bumi dipajeki sejengkal tanah dikenai pajak jarang doyan makan sambal kuda suka makan sambal wong waddon nganggu pakaian lanang orang perempuan berpakaian lelaki ikut tondo yang mengbaka nemoni wala wali zaman itu pertanda orang akan mengalami zaman berbola kebalik akeh janji ora ditetapi banyak janji tidak ditepati akeh wong waning langgar sumpah dewe banyak orang yang berani melanggar sumpah sendiri manungso bodoh seneng nyalah orang orang saling lempar kesalahan orang indah ke hukum yang widi tak peduli ada hukum yang widi barang jahat diangkat angkat yang jahat dijunjung barang suci dibenci yang suci justru dibenci akeh manungso mengutamake duit banyak orang hanya mementingkan uang lali kemanungsan lupa jadi kemanusiaan lali kepecian lupa hikmah kebaikan lali sanak lali kadang lupa sanak lupa saudara akeh bopo lali anak banyak ayah lupa anak akeh anak waning lawan ibu banyak anak berani melawan ibu nantang bopo menantang ayah setelur podo cidro saudara dan saudara tidak adil akeh pangkat sing jahat lang ganjil banyak pejabat jahat dan ganjil akeh kelakuan sing ganjil banyak olah tabiat ganjil wong api-api podo kapanjil orang yang baik justru tersisih akeh wong nyambut gawe api-api podo kroso isin banyak orang kerja jujur justru berasa malu lue utomo ngapusi lebih mengutamakan menipu pegah nyambut gawe malas untuk bekerja kepingin uret mewah ingin hidup mewah ngumbar nafsu angkara murko ngedeake duroko melepas nafsu angkara murka mengumpuk durhaka wong bener denger orang yang benar termangu-mangu wong salah bungah orang yang salah gembira ria wong ape ditampek tampek orang yang baik ditolak ditampek atau dipingpong wong jahat munggah pangkat orang yang jahat naik pangkat wong agung kasinggung orang yang mulia dilecehkan wong Allah kapujo orang yang jahat dipuji-puji wong wadon hilang kawiran ngani perempuan hilang malu wong lanang hilang kawiran laki-laki hilang kepemimpinan akeh wong lanang orang di bojo banyak laki-laki tak mau beristri akeh wong wadon orang setia marang bojone banyak perempuan ingkar pada suami akeh ibu mwadon ngedol anake banyak ibu menjual anak akeh wong wadon ngedol awae banyak perempuan menjual diri akeh wong ijol bebojo banyak orang ganti-ganti pasangan wong wadon nunggang jarang perempuan menunggang kuda wong lanang linggeh pelangki laki-laki naik tandu rondo seuang loro dua janda harga seuang atau 8,5 sen perawan seogol limo lima perawan lima picis dudok pincang laku sembilan uang dudok pincang laku sembilan uang akeh wong ngedol ngilmu banyak orang yang berdagang ilmu akeh wong ngaku ngaku banyak orang yang mengaku diri jopone putih jarone dadu di luar putih di dalam jingga ngaku suci nanging sucinya palsu mengaku suci tapi palsu belaka akeh bujo akeh lojo banyak tipu bayat muslihat akeh udan salah mongso banyak hujan salah musim akeh perawan tua banyak perawan tua akeh rondo ngelahir rake anak banyak janda melahirkan bayi akeh jabang bayi lahir ngolei bapak banyak anak lahir mencari bapaknya agomo akeh sing nantang agama banyak ditentang berikan manungsan soya hilang berikan manusiaan semakin hilang rumah suci dibenci rumah suci dijauhi wong Allah soya dipuja rumah maksiat makin dipuja wong wadon lacur ingendi ngendi perempuan lacur dimana mana akeh laknat banyak kutukan akeh penghianat banyak penghianat anak mangan bapak anak makan bapak setulur mangan setulur saudara makan saudara konco dadi mungsuh kawan menjadi lawan guru disatru atau guru dimusuhi tonggo podo curiga tetangga saling curiga konokene soya angkoromurko angkoromurka semakin menjadi-jadi sing meroh kebubuhan barang siapa tahu akan terkena beban sing merah meroh ketutuh sedang yang tak tahu disalahkan besok yang ono peperangan kelak jika terjadi perang tekosokawetan kulon kidul lantlor datang dari timur barat selatan dan utara akeh wong becek soya sengsoro banyak orang baik makin sengsara wong soya jahat soya seneng sedang yang jahat makin bahagia waktu iku akeh dandang diunak kekuntul ketika itu burung gagak dibilang bangau wong salah dianggap benar orang yang salah dipandang benar pengkhianat nikmat pengkhianat nikmat durjana soya sempurno durjana semakin sempurna wong jahat munggah pangkat orang jahat naik pangkat wong lugu kebelenggu orang yang lugu dipelenggu wong mulio dikunjoro orang yang mulia dipenjara sing curang garang yang curang yang berkuasa sing jujur kocur yang jujur sengsarang pedagang akeh sing kepelarang pedagang banyak yang tenggelang wong main akeh sing dadi penjudi banyak raja lela akeh barang haram banyak barang haram akeh anak haram banyak anak haram wong wadon ngelamar wong lanan perempuan melamar laki-laki wong lanan ngasor rake derajat ddw laki-laki menghina derajat sendiri akeh barang-barang melebuluang banyak barang-barang terbuang-buang akeh wong kaliran lanwudo banyak orang yang lapar dan telanjang wong tua ngelenik sing dodol pembeli menunjuk penjual sing dodol akal okol si penjual bermain siasat wong kolek pangan kaya gabah diinteri mencari rezeki ibarat gabah ditampi sing kelebat kelewat yang tangkas lepas sing telah sambat yang terlanjur mengerutu sing gede kesasar yang besar tersasar sing cile kepleset yang kecil terpleset sing angga ketungga yang congak terbentur sing nguti mati yang takut mati sing nekat berkat yang nekat mendapat berkat sing jereh ketindih yang hati kecil tertindih sing ngawur makmur yang ngawur makmur sing ngati-ngati ngerintih yang berhati-hati merintih sing ngedan keduman yang main gila menerima bagian sing waras nggagas yang sehat pikiran berpikir wong tani ditaleni orang yang bertani diikat wong doro uro uro orang yang bertohong berdendang ratu orang tetapi janji musnah pangwasani raja ingkar janji hilang wibawanya bupati dati rakyat pegawai tinggi menjadi rakyat wong cilik dati priayi rakyat kecil jadi priayi sing mendile dati gede yang curang jadi besar sing jujur kocor yang jujur celaka ake oma yang duerjaran banyak rumah di punggung kuda wong mangan wong orang makan sesama anak lali bapak anak lupa ayah wong tua lali tua orang tua lupa ketuaan mereka pedagang adol sebarang soya laris jualan pedagang semakin laris bandani soya lutes namun harta mereka makin habis ake wong mati kaliren ing sisye pangan banyak orang yang mati lapar di samping makanan ake wong nyekal bondo nangi uripe sengsoro banyak orang berharta tapi hidup sengsara seng edan bisa dandan yang gila bisa bersolek seng bengkong bisa nggalang gendong si bengkong membangun mahligai wong waras dan adil uripe ngerantes lang kapengcil yang waras dan adil hidup merana dan tersisih pono peperangan yang jeru terjadi perang di dalam timbul amargo perapangkat ake seng podo salah paham terjadi karena para pembesar banyak salah paham durjono soya ngombroh ngombroh kejahatan makin merajalela penjahat soya tambah penjahat makin bertambah wong api soya sengsoro yang baik makin sengsara ake wong mati jalaran soko peperangan banyak orang mati karena perang kebingungan lan kobongan karena bingung kan kebakaran wong bener soya tengah tengah si benar makin tertegun wong salah soya bungah bungah si salah makin sorak sorai banyak harta hilang entah kemana banyak pangkat dan derajat potong minggat orang karuan sabapi banyak pangkat dan derajat lenyap entah kemana banyak barang-barang haram banyak buca haram banyak banyak haram banyak anak haram berjane seng lali berjane seng eling beruntunglah si lupa beruntunglah si sadar nanging sa untung untungi seng lali tetapi betapapun beruntung si lupa ise untung seng was podo masih lebih beruntung si was pada angkoromurko soyondadi angkoromurko semakin menjadi-jadi konokene soya bingung disana sini makin bingung pedagang akeh ala nane pedagang banyak rintangan akeh buruh nantang juragan banyak buruh melawan majikan juragan dadi umpan majikan menjadi umpan seng suaranya seru oleh pengaruh yang bersuara tinggi mendapat pengaruh wong pinter diingar inger si pandai direcoy wong Allah diujo si jahat dimanjakan mengerti mangan hati orang yang mengerti makan hati bondo dadi mamolo harta benda menjadi penyakit pangkat dadi pemikat pangkat menjadi pemukau seng sawenang menang rumong somenang yang somenang menang merasa menang seng ngalah rumong sokapes salah yang mengalah merasa serba salah ono bupati sokowong sing asor imani ada raja berasal orang beriman rendah pati kepolo judi maha pentrinya benggol judi wong sing atini suci dibenci yang berarti suci dibenci wong sing jahat lan pinter jilat soyo derajat yang jahat dan pandai menjilat makin kuasa pemerasan soyododro pemerasan merajalela maling lungguh petang yang belenduk penjuri duduk berperut gendut pite angrem santuguri pikulan ayam mengeram di atas pikulan maling wani nantang sing dui omah penjuri menantang si impunya rumah begal podo dugal penyamun makin kurang ajar rampok podo keplak keplok rampok semua bersorak sorai wong momong mitenah sing di emong si pengasuh menfitnah yang diasuh wong jogo nyolong sing di jogo si penjaga mencuri yang dijaga wong jamin jaluk di jamin si penjamin minta di jamin akeh wong mendem dongok banyak orang mabuk doa kono kene rebutan unggul dimana mana berebut menang angkoromurko ngombroh ngombroh angkoromurko makin menjati-jati agama ditantang agama ditantang ake wong angkoromurko banyak orang angkoromurko gede ake durroko membesar-besarkan durhaka hukum agomo dilanggar hukum agama dilanggar perikaman nungsan diiles-iles perikaman manusiaan diinja-inja kasus silan ditinggal tata susila diabaikan ake wong edan jahat dan keelangan akal budi banyak orang gila jahat dan hilang akal budi wong jile ake sing kepencil rakyat kecil banyak tersingkir amergo dati korbani si jahat si jajil karena menjadi korban si jahat si laknat banjur honor ratu dua pengaruh landue prajurit lalu datang raja berpengaruh dan berprajurit landue prajurit dan punya prajurit negarane ampane saprawolon lebar negeri seperdelapan dunia tukang mangan suap soyondodoro pemakan suap semakin meraja lela wong jahat ditompo orang jahat diterima wong suci dibenci orang suci dibenci timah diangge perak emas diarani tembogo emas dibilang tembaga dandang dikandake kontul gagak disebut bango wong dosa sentosa orang berdosa sentosa wong cilek disalah ke rakyat jelata dipersalahkan wong nganggur kesungkur si penganggur tersungkur wong sergap kerungkep si tekun terjerembab wong nyenget kesengit orang yang busuk hati dibenci buruh mangloh buruh menangis wong sukeh krosawet orang kaya ketakutan wong wedi dadi priayi orang takut jadi priayi setengah wong jahat berbahagialah si jahat susah wong cilik bersusahlah orang kecil akeh wong dokwo dinokwo banyak orang saling tuduh tindai manungso soyo kujiwo ulah manusia semakin terjela tindai manungso soyo kujiwo ratu karo ratu koderembuan karo endi sentipile lang disenengi para raja berunding negeri mana yang dipilih dan disukai wong jawa kari separuh orang jawa tinggal setengah londo cino kari sejodo belanda cina tinggal sepasang akeh wong ijer akeh wong cetil banyak orang kikir banyak orang bakhil si eman ora keduman si hemat tidak mendapat bagian seng keduman ora eman yang mendapat bagian tidak berhemat akeh wong bambung banyak orang berulah dungu akeh wong limbung banyak orang limbung selot selot yang besok walau wali zaman tega lambat laun datanglah kelap terbaliknya zaman itulah tadi sederet isi ramalan jaya bayah yang setelah kita langsung telah menggambarkan keadaan zaman saat ini semoga adanya ramalan ini kita semua bisa lebih berhati-hati dan selalu ingat kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Yang Maha Esa bagaimana tanggapan Anda mengenai ramalan ini apakah Anda percaya mengenai ramalan atau prediksi dari Prabu Jayapaya ini tulis tanggapan Anda di kolom komentar jangan lupa subscribe like dan bagikan video informasi ini semoga bermanfaat dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Aliku Channel terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton!